Ada satu kisah yang nyata yang mungkin bisa kita ambil hikmahnya bagi kita semuanya Dimana di Jakarta ada satu orang yang anaknya sekolah umum semuanya Dan mulai SD, SMP, SMA, bahkan kuliah Tidak ada yang nyantren Tapi punya anak dua belas, laki dan perempuan Semuanya sekolah formal, tapi ternyata semuanya hafidul quran Semuanya sekolah formal, tapi ternyata hafal quran Sehingga satu anak saja diantara anak kita yang menjadi seorang hafid Maka nanti ketika kita di pada masyarakat, kita akan diberikan mahkodah oleh Allah SWT Bagaimana kalau dua belas? Sehingga kemudian orang tua tersebut diundang ke salah satu terapisi swasta Oleh presenternya itu ditanya Bagaimana resepnya, bagaimana triknya Kok bisa kamu punya anak dua belas semuanya itu hafal quran Maka dijawab oleh SD Iya, karena kami tidak memberikan makanan dan minuman Kecuali yang pasti kami ketahui dengan halal Yang kedua, karena kami setiap kali membuat makanan dan minuman bagi mereka Tidak pernah kami lepas mulut kami untuk membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW Salawat seluruh bacanya Apa? Susahnya kalau seumpama kita ketika masak sambil S.A.W.T Baca Subhanallah, Subhanallah Dia pada diam saja mulut kita Karena memaaf, waktu yang berlalu tadi Tidak akan kembali lagi pada kita Sampai kita meninggal, dia akan kembali lagi Dan waktu itu nanti akan bertanggung jawab di depan Allah Ta'ala Dan memberikan kesaksian kepada kita semuanya Saya ingin lihat bagaimana perempuan yang soliha ini Orang tua yang soliha ini Padahal anaknya tidak mondo Tidak belajar khusus agama Tapi lihat bagaimana keberkahan bisa didapatkan Karena keberkahan dan semua keberkahan itu Tidak mungkin kita akan dapatkan ketua ini dengan ketaatan Dan kita tunduk kepada perintah Allah dan Rasulnya Muhammad SAW Kediri tanya kenapa ibu begitu memperhatikan makanan halal Ya, karena Nabi Muhammad telah bersandar dalam hadisnya Barang siapa yang makanannya halal Mau tidak mau Sengaja atau tidak sengaja Semua kata-kataannya akan digurangkan untuk kebaikan Tapi barang siapa yang makanannya haram Mau tidak mau Maka semua kata-kataannya akan digurangkan untuk kemahsihanan Kami sangat yakin dengan hadis itu kata beliau Kemudian kami sangat yakin dengan salawat Nabi Kenapa? Paling besarnya Pemantik keberkahan Dan berkah itu adalah kunci daripada semua kebahagiaan Dan berkah itu adalah kunci daripada semua kebahagiaan Dan berkah itu adalah kunci daripada semua kebahagiaan